setunggal binten salah seorang istri kanjeng Nabi namanya Siti Aisyah namanya Siti Aisyah menyiapkan pakaiannya kanjeng Nabi tiba-tiba Siti Aisyah mengalir baju kanjeng Nabi tiba-tiba seorang istri kanjeng Nabi untung konangan untung apa? akhirnya Siti Aisyah mengambil jarum kali benang jahit menangis zaman jahit menangis zaman jahit menangis apa? jahitnya apa? jahitnya kurang minyak ketika Siti Aisyah jahit baju kanjeng Nabi tereng selesai mati Allah Siti Aisyah sedih ya Allah baju kanjeng Nabi tereng selesai dijahit ternyata wis ma mati ini hadis rawahu ad-darukut ini dalam sanat ingkang sahih Siti Aisyah ini taksi muda angermata newong muda taksi awas oke ketepatan terang bulan terang Siti Aisyah medal medal di halaman rumah melanjutkan jahit lampu terang 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 bulan terang bulan ya surem-surem ya bu nutuk nanjai dari prakat jarumnya tiba Allah jarumnya apa? tiba digerayangi yang pun di jarum pakai kanjeng Nabi selesai jarum pun tiba terangnya bulan tidak mampu menyorot dimana jarum berada bingung Siti Aisyah di saat-saat Siti Aisyah bingung tiba-tiba ada pancaran cahaya yang luar biasa jarum sing wau digerayangi boten ketemu sinarnya rembulan tidak mampu menunjukkan dimana letaknya jarum tiba-tiba jarum ketinggal mengkilap karena ada pancaran cahaya yang datang dipendet dan yang Siti Aisyah jarumnya ngelinguk maringburi ternyata pancaran cahaya ganjeng Nabi datang pancaran pancaran jahaya rembulan kalah pancaran jahaya Siti Aisyah senang sebagai istri bangga Siti Aisyah mengatakan ma'adhu'a ma'adhu'a kaya rasulullah salu'ala nabi mudah-mudahan kita bakal ketemu setenggali kanjeng Nabi dan dunyak lewat mimpi dan akhirat langsung digandeng kanjeng Nabi Allahumma dipendet mengalih kanjeng Nabi begitu hebat sinarnya Siti Aisyah mengatakan ma'adhu'a kaya rasulullah begitu hebat sinarmu ya rasulullah rembulan tidak mampu menyorot jarum tapi jenengan datang jarum langsung kelihatan kanjeng Nabi dipuji malah kanjeng Nabi mengatakan ya Aisyah wailun liman lam yaroni yaumal Aisyah silaka ngerti silaka rugi sengsara tiang sing mungkin tidak kiamat mboten ningali kanjeng rugi napa rugi jenengan pengennya sing ningali napa betul nge Siti Aisyah kaget ya rasulullah manhum ya rasulullah sinten kanjeng Nabi tiang sing dina kiamat orang bakal ningali jenengan kanjeng Nabi kanjeng Nabi mengatakan tiang sing namane kulo kanjeng Nabi disebut orang baca so lapan harin jenengan mau semangat solawat KPG tandanya jenengan calon-calon penduduk surga tandanya jenengan bakal ketemu kanjeng Nabi hari kiamat tandanya jenengan bakal angsal safaate kanjeng sebeg nabi 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 Terima kasih.